Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait becana longsor yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Yang terjadi pada Sabtu pekan lalu, Saudara Indi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum dapat memastikan berapa total korban dalam becana longsor. Karena sampai saat ini masih terus dilakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Bersama Kapolda Jawa Barat dan Bupati Sumedang, Ridwan Kamil meninjau lokasi becana tanah longsor di Pondok Daud, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proses evakuasi korban masih terus dilakukan dan tidak stabilnya kondisi alam di lokasi membuat Ridwan Kamil mengimbau seluruh tim SAR gabungan sukarelawan serta awak media untuk berhati-hati dan berada di radius aman terlebih jika hujan kembali turun. Yang dikhawatirkan menimbulkan longsor susulan apabila tadi Ridwan Kamil menyebutkan belum dapat diketahui berapa total yang masih dicari. Namun tim SAR tadi menyebutkan ada sekitar 24 orang ataupun 24 warga yang masih dicari oleh tim SAR. Dari hasil laporan sementara terjadi longsoran itu kemarin pukul 3 sore saat hujan deras berada di lokasi yang memang ada kemiringan yang cukup curam. Terjadi beberapa kali dan dua-duanya mengalami fatalitas. Diperkirakan yang pertama kemungkinan 8 orang, kemudian di longsoran kedua terjadi korban. Mayoritas adalah para penolong tahap pertama termasuk Padan Ramil ikut menjadi korban longsoran. Terima kasih.